Intro Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Mediun sekaligus Wakil Bupati Mediun Haji Hari Wuryanto melantik pengurus kewaran Gerakan Pramuka Kecamatan Wono Asri periode 2022-2025 di gedung KPRI Wono Asri Rabu 21 Desember 2022 turut hadir dalam kegiatan tersebut muspika Wono Asri dan pengurus yang akan dilantik Hari Wuryanto dalam sambutan pengarahannya berharap agar ketiga unsur gerakan Pramuka Kwartir Ranting Wono Asri ini dapat menjalin kerjasama yang harmonis dan bersinergi untuk menjadikan gerakan Pramuka di kewaran Wono Asri menjadi lebih baik dan berkembang Hadirin yang kami hormati kita ketahui bersama bahwa tantangan dan kondisi permasalahan generasi muda semakin hari semakin kompleks sehingga diperlukan peran serta berbagai pihak termasuk gerakan Pramuka guna mengatasi permasalahan tersebut hal ini sesuai dengan satya Pramuka Kedua yang berbunyi menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat Di samping itu, tujuan mulia pendidikan Pramukaan untuk membentuk kepribadian yang beriman bertakwa, beraklak mulia, mempunyai kecakapan taat hukum dan disiplin menjadi modal dan spirit untuk terus berkarya dan berbakti Untuk itu perlu upaya meningkatkan inovasi kegiatan dan materi pelatihan serta pemberdayaan kuartir ranting yang sistematis terencana dan berkelanjutan Saya berharap pelantikan ini merupakan upaya memantapkan organisasi, sistem manajemen dan sumber daya yang mampu membangkitkan kembali gairah kegiatan Pramukaan di tingkat kuartir ranting untuk semakin tumbuh dan berkembang Usai melantik, Wakil Bupati Mediun Haji Hari Urianto berkenan menyematkan PIN pada pengurus yang dilantik Terima kasih telah menonton!